Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk mengendalikan penularan virus corona yang semakin merajalela, yang saat ini telah mencapai angka 49 orang positif COVID-19, dan pekan ini gugus tugas Kabupaten Temanggung juga telah berhasil melakukan tracking dan didapati lebih dari 80 orang yang reaktif positif rapi tes, sehingga diperkirakan dalam sepekan atau dua pekan ke depan akan terjadi lonjakan besar kasus corona di Kabupaten Temanggung. Untuk itu, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Temanggung menerapkan larangan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung 1. Tidak menggelar sholat id berjamaah, baik di masjid maupun di lapangan. 2. Tidak melakukan kegiatan takbir keliling. 3. Tidak melakukan silaturahmi lebaran dan penyelenggaraan acara halal bihalal maupun acara yang mengundang kerumunan masyarakat. Gugus tugas Kabupaten Temanggung beserta aparat Kodem dan Polres Kabupaten Temanggung akan melakukan operasi patroli dan penegakan disiplin ke desa-desa untuk memastikan larangan ini ditaati oleh seluruh masyarakat. Selain itu, selain melarang silaturahmi lebaran, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Temanggung juga meminta agar semua pemerintah desa di seluruh Kabupaten Temanggung melakukan pembatasan pergerakan warga masyarakat di desanya untuk tidak keluar masuk selama masa lebaran nanti. Jadi tidak ada saling berkunjung antar desa. Karena pada masa krisis corona ini di Kabupaten Temanggung diterapkan larangan saling bersilaturahmi lebaran maka masyarakat diminta menghemat pengeluaran biaya rumah tangga. Yang biasanya setiap lebaran belanja aneka makanan lebaran untuk menjamu tamu dan biasanya membeli baju baru untuk dipakai berlebaran maka untuk tahun ini karena tidak ada saling silaturahmi masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli kue-kue atau membeli baju baru. cukup membeli kue untuk kebutuhan keluarga sendiri saja selama masa lebaran. Selain itu, juga untuk mempersiapkan kebutuhan POR menghadapi masa musim kemarau tahun ini. gugus tugas COVID-19 nasional telah memprediksi puncak penularan virus corona ini akan terjadi pada saat lebaran. Oleh karena itu, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Temanggung meminta kepada gugus tugas di desa-desa untuk menerapkan disiplin kepada warganya masing-masing. Menjelang lebaran diharapkan seluruh desa mengadakan musyawarah untuk mengambil kesepakatan bersama agar lebaran nanti menerapkan pembatasan pergerakan warganya tidak keluar masuk desa kecuali untuk keperluan bekerja. Selain itu, juga diminta masing-masing desa untuk meningkatkan keamanan wilayah masing-masing dengan menggiatkan siskampling. Sedangkan masyarakat diminta untuk patuh dan taat dengan himbuan maupun larangan yang diperlakukan dan tetap menerapkan disiplin diri mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan tetap tinggal di rumah wajib memakai masker saat keluar rumah sering cuci tangan memakai sabun dan tidak berkerumun ataupun menjaga jarak pertemuan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat ditaati bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!